Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan kembali ya Menggunakan armada Jetboost 5 SHD Dan untuk mode yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah mode dari AHSKFM Dan untuk statusnya seperti biasa, sell ya Dan ini adalah varian yang single glass Untuk speknya adalah spek pariwisata Jadi untuk seatnya itu tanpa toilet ya Untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup Untuk kreditnya seperti biasa, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru diri saya Oke teman-teman, disini kita sedang berada di map mana ya ini Manuju, Manuju ini Sulawesi Nanti kita akan ke pare-pare ya Dan ini suasananya masih pagi hari Sehingga untuk cuacanya itu begitu cerah banget ya Jadi mantap jiwa Ini kita akan belok ke kanan Oke langsung aja kita belok kanan Biar durasinya enggak terlalu lama teman-teman Nah, ini belum muncul ya untuk SR3-nya Sepertinya itu belum merilis untuk mod-nya Dan kita tunggu saja nanti SR3 XCD Volvo Base Plus R Yang tentunya mantep ya Karena kan teronton sasinya premium gitu ya Apalagi dipadukan dengan model yang terbaru nantinya Namun belum Ultimate R ya Kalau Ultimate R kan itu baru banget bodinya Secara keseluruhan Detailingnya itu baru ya Dan saya harap juga itu bakalan ada SR3 yang XCD Panorama ya Terutama yang non-teronton Karena saya tuh pengen banget pakai ini Clefari Agam Nunggajaya yang ini XCD Panorama SR3 ya Itu keren banget itu Walaupun pakai Hino namun kan keren banget ya Kalau pakai Tronton kan udah biasa gitu ya Saya tuh lebih suka itu pakai ini ya Roda belakangnya itu satu ya teman-teman Dibandingkan dengan yang triple Axle ya Kalau triple Axle itu kan Di BUSIT ini kan terlalu kenceng ya Sementara kan biasanya kalau Chasis-chasis triple Axle atau Tronton kan Biasanya nggak terlalu kenceng gitu ya Jadi cocoknya itu enak pakai ini Yang Excel-nya itu biasa ya Standar gitu ya Kalau Chasis Premium paling ya pakai K360 atau Mercy 1626 Ataupun yang 1836 itu ya Ya semoga aja nanti BUSIT ini Ada yang buat mode Chasis Volvo yang Tidak Tronton itu kan ada ya Miliknya M-Tran Itu kan keren banget ya Apalagi nanti ditopang dengan Bodi Avanti yang Sangat cakep sekali Sekarang itu Avanti Ya saya harap itu dari ASKF Mada ini ya Ada Bodi Avanti terbaru gitu ya Jadi biar Avanti itu nggak Di Parti 1 aja ya Itu belum pernah di update Ngomong-ngomong untuk Avanti Ya Karena udah lewat 1 tahun ya Jadi nggak ada update-an Malah yang sering ada update-an itu Yang seri Jetbus ya Nah maka dari itu saya tuh lebih banyak itu Ini ya Mengoleksi dari seri Jetbusnya dibandingkan model yang lain Seperti XAD itu saya hanya punya yang SR3 terus SR2 itu juga ada Namun untuk SR2 nya itu belum ada update-an ya Ya semoga saja itu ada Dulu itu kabarnya mau di update Namun Sama sekarang belum ada juga update-an ya Ya mungkin karena saya sebutkan juga Namun ya Semoga aja di update ya Karena Sayang banget gitu ya Mod sekelas XAD SR2 itu nggak di update Padahal itu Mod Paling didambakan Terus ada Muncul SR3 SR2 nya baru rilis Akhirnya SR2 nya itu Ini ya Agak mendelep gitu ya Istilahnya Jadi timingnya itu Udah Ini udah Kayak Trendnya udah Menurun untuk SR2 waktu itu Karena Kemunculan SR3 ya Terus akhirnya Kemunculan SR3 yang XAD Lalu Muncul yang Transporter itu ya Setelah Transporter Muncul lah Sweet Class Yang Single Class maupun Double Dash itu Jadi untuk Siklus SR2 itu Cukup pendek bener saya Pribadi itu Yang Yang panjang itu Kalau sekarang ya Itu Yang Z25 ini Ini Siklusnya masih Ada gitu ya Untuk trendnya Sama SR3 yang Mungkin Peronton nanti Siklusnya Menengah lah ya Terus Jetliner Saya itu Enggak order ya Jetliner Terus Apa itu Namanya New Patriot Yang Hindu maupun Mars itu Saya enggak order Terus Apalagi Sama itu ya Sweet Class Yang Single Class maupun Kombi sama Yang Transporter Itu Saya enggak ya Karena Ya Pertimbangan Juga gitu ya Pengen Body yang Beda gitu Seperti halnya Jetbus 5 ini Kan Ya Unik gitu ya Jetbus 5 Selain Dia Ringan Terus Model AC Itu kan Ada Bermacam Ada Songzi Karena Saya itu Pengen Pakai AC Songzi Jadi Jetbus 5 Ini Jetbus 5 Ini Pialaian Yang Terpat Jadi Mantap Banget Aduh Kepancatan Teman Oke Ini Kita Sedang Di Tapalang Mungkin Nanti Kita Tidak Can Full Video Jadi Biar Teman Teman Juga Enggak Bosan Nonton Semoga Saja Nanti SR3 Tempat Terlilis Biar Kita Bisa Review Nanti Yang Speknya Itu Standar Aja Standar Grocery Jadi Aksesoris Minim Banget Pokoknya Nanti Karena Sekarang Itu Sudah Gak Bisa Custom Custom Request 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 Itu Dalam Arti Tambahannya Seperti Hanya Ini Kan Ada Dispensernya Itu Gak Bisa Ya Mungkin Karena Keterbatasan Orang Orang Juga Yang Semoga Saja Bisa Apa Ya Pistainya Itu Bisa Perkembang Lagi Untuk Semua Mother Mother Jadi Biar Tambah Ramai Siklusnya Gak Berhenti Disitu Situ Mungkin Cukup Sekian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Naman Maaf Akhir Kata Saya Faby Reset Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Busi Money